Halo teman-teman, jadi di video kali ini gue mau kasih lihat kalian nih guys Gimana caranya nyari tahu siapa aja yang gak ngefollow kalian di Instagram guys Kalian ngefollow mereka tapi mereka gak ngefollow kalian Dengan cara yang paling aman guys Kalian gak perlu login di aplikasi-aplikasi atau situs-situs yang gak jelas Pokoknya ini datanya langsung dari Instagramnya guys, ofisial Jadi tujuannya buat apa? Jadi tujuannya biar kalian bisa ngefollow siapa aja temen kalian Atau orang lain yang gak ngefollow kalian balik guys Di Instagramnya, oke Kita langsung mulai aja tutorialnya Kalian gak butuh komputer, kalian bisa langsung dari HP juga HP Android, HP iPhone Kita langsung mulai tutorialnya guys Oke guys, jadi pertama-tama disini kita langsung buka aja Chrome ya Google Chrome di HP kita Terus disini kita langsung aja ketika alamatnya Instagram.com Download Slash request Seperti ini ya Terus disini jangan lupa kita login di akun Instagram kita guys Nah oke nanti kalian akan muncul tampilan kayak gini guys Jadi nanti disini salinan informasi akun IG kita akan dikirim ke email yang kita tulis disini guys Kemudian kalian pilih yang HTML aja disini Terus kalian pilih berikutnya Nah kemudian kalian pilih Ya masukin kata sandi kalian guys Habis itu kalian pilih minta unduhan ya Oke unduhan telah diterima Jadi disini kita langsung cek aja email kita guys Disini tulisannya paling lama itu 14 hari ya guys ya Tapi karena kebetulan tadi gue coba cek Udah langsung masuk emailnya Jadi ya kita langsung coba langsung cek aja emailnya guys Oke kita buka ya Udah muncul emailnya ya Nah seperti ini disini Kita geser ke bawah Terus kita pilih disini Undo informasi Oke kita login lagi ya Nah kalau udah muncul kayak gini Kalian pilih aja lain kali ya Lain kali Nah oke Jadi kalau udah ada muncul kayak gini Kalian pilih disini ya guys ya Unduh informasi Oke Jadi filenya sementara mendownload ya guys ya Lumayan besar ini filenya Tergantung dari Akun masing-masing ya Kalau disini akun gue ini Sekitar 2GB guys Oke jadi kita tunggu aja dulu guys ya Nah sambil kita nunggu Kalian jangan lupa install dulu aplikasi Zara Receiver di Google Play Store guys Biar lebih gampang buat nge-extractnya nanti Oke Kalian langsung download dan install aja Zara Receiver ya Nah oke guys jadi Sepertinya udah selesai ya Sekarang kita langsung buka aja aplikasi Zara Receiver ya guys Oke kita buka aja disini ya Terus kita masuk ke folder downloadnya tadi Kita cari filenya tadi Nah ini dia filenya Kita pilih aja langsung Terus kita pilih extract ke Archive name Oke udah berhasil kita extract ya Kita langsung buka foldernya Disini Nah jadi disini ada banyak Macam folder Isinya ini data-data instagram kalian guys Oke Oke kemudian disini kalian buka folder yang namanya followers Dan following ya Oke jadi disini ada banyak macam File html disini Kemudian pertama kalian buka yang ini guys Follower1.html Kalau kalian punya banyak disini Mungkin ada juga follower 2 dan follower 3 Tapi kalian buka aja yang Follower1.html ya Kita pilih disini Kita pilih buka Kita pilih buka Menggunakan chrome aja guys Oke Nah seperti disini guys Ini File nya udah terbuka di chrome ya Kemudian kita kembali lagi ke Zara receiver nya Kita buka lagi yang ini guys Yang following.html ya Following.html Kita buka lagi ini Kita buka lagi lewat chrome disini Oke jadi disini Kita udah membuka Yang file yang pengikut Dan yang kita ikuti guys Kita buka dulu yang pengikut disini Nah jadi oke guys Disini kita udah punya daftar pengikut ya Daftar pengikut kita di instagram Kemudian juga daftar yang kita ikuti di instagram guys Oke jadi dari kedua daftar ini Kita akan compare Buat ngeliat siapa yang gak follow akun instagram kita guys Gimana caranya Oke disini kita buka tab baru lagi guys ya Kita tambahin tab baru lagi disini Kita masuk ke situs yang namanya Listdiv.com Nanti gue taruh juga Linknya di deskripsi di bawah Kita langsung buka aja disini Listdiv.com Oke kita scroll ke bawah ya guys ya Oke Jadi kalian bisa lihat disini Di list A nya disini Di bagian list A disini Kita masukin tadi Daftar pengikut kita guys Kita buka ulang tadi tab nya Daftar yang pengikut kita Oke Kita block aja semua disini guys ya Kita block aja semua text nya disini Kita pilih semua disini guys Oke Terus kita salin disini Kita pilih salin Kita buka lagi Tadi tab listdiv nya Kita masukin di bagian list A disini guys Kita tempel aja disini Kita paste disini ya Jadi disini daftar followers kita Pengikut kita ini udah masuk di Bagian list A nya guys Oke seperti itu Kemudian kita scroll ke bawah Di bagian list B disini Kita masukin Daftar yang kita ikuti guys Kita buka ulang lagi tadi Daftar yang kita ikuti disini ya guys ya Yang mengikuti Kita block lagi semua disini Kita pilih semua ya guys ya Nah kemudian kita salin lagi Kemudian kita buka ulang lagi tadi Listdiv nya Kita masukin di bagian list B Kita tempel disini ya guys ya Nah oke Jadi di bagian list A disini Ini isinya pengikut Followers instagram kita Terus di bagian list B nya disini Yaitu Yang kita ikuti guys Oke Yang kita ikuti di instagram Sekarang kita scroll ke bawah Kita pilih yang ini guys Kita pilih compare list ya Oke Kita langsung klik aja disini Compare list Nah Nanti akan muncul hasilnya Kita scroll lagi ke bawah Scroll ke bawah Oke Nah di bagian disini Kalian bisa lihat disini Bagian A only Disini ada akan muncul hasil juga disini Tapi kalian skip aja yang ini Kemudian ada juga hasil disini Yang Seperti ini ya Nah yang disini kalian Skip aja juga disini Kemudian yang paling bawah disini nih Kalian pilih yang B only disini Nah jadi di bagian B only disini Disini itu Akan muncul daftar username Daftar akun IG yang gak nge-follow Akun kalian guys Akun instagram kalian Nah Tapi karena disini tercampur sama Tanggal-tanggal dan sebagainya Jadi Agak ini ya Agak banyak textnya ya Jadi kalian bisa langsung dilihat disini aja Contohnya ini ya Nah ini kan ada 3 username disini Yang gak nge-follow akun instagram gue guys Tapi gue nge-follow dia Nah seperti itu Jadi kalian sisa Tinggal hak kalian Kalau kalian mau Nge-unfold atau tidak Terserah kalian Karena disini Udah muncul daftar username Yang Yang gak nge-follow akun kalian Tapi kalian Kalian nge-follow akun mereka guys Seperti itu Nah oke guys Jadi seperti itu tadi tutorialnya Pokoknya kalian gak usah khawatir Ini cara yang paling aman guys Daripada kalian login Di situs-situs sembarangnya guys ya Kalau buat kalian yang ngerti Apa yang kalian kerjain itu Ya mungkin ya gak apa-apa Tapi kalau buat kalian yang suka Asal nge-click nge-click aja Itu ya Itu yang bahaya guys Ya jadi seperti itu tadi Cara gimana kalian Mengetahui siapa aja yang gak nge-follow kalian Gak nge-follow back kalian Di instagram guys Oke Jadi buat kalian yang gak Ada yang kalian kurang ngerti Kalian langsung komen aja Di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk Klik tombol like-nya Subscribe Dan sampai jumpa lagi di video Berikutnya Dan sampai jumpa lagi di video